Intro Hai guys, ketemu lagi nih di Celebrity Nga Hits Kemana acara kalian minggu pagi ini? Kalau belum punya rencana, update info-info selebriti yang nga hits abis hanya di Celebrity Nga Hits Selama 30 menit ke depan, jangan beranjak dari layar televisi lho Karena sebentar lagi kita akan ngebahas topik yang seru banget Yaitu tentang cinta lokasi dalam lingkaran selebriti Hollywood Wah, pepatah lama Witing Tresno, jalaran Sokokulino juga terjadi pada sejumlah selebriti Hollywood lho Ya iyalah, cinta emang bisa tumbuh dimana aja ya Terutama karena sering bersama di lokasi syuting Ibaratnya, benih-benih cinta tumbuh di lokshoot Lantas bertunas di hati kecil para pesohor Hollywood ini Terus siapa aja dong 5 selebriti Hollywood yang terjerat cinta lokasi? Check it out versi Celebrity Nga Hits Di urutan kelima ada si cantik Kristen Stewart dan si tampan Robert Pattinson Siapa sih guys yang gak kenal sama pasangan romantis ini? Yup, berperan sebagai sepasang kekasih dalam seri film Twilight Saga Membuat Robert dan Kristen baper saat menghidupkan tokoh yang sedang jatuh cinta dalam film mereka Alhasil nih, kisah cinta di dalam film itu pun terjadi dalam kehidupan nyata guys Gimana bisa gak saling jatuh cinta nih? Robert dan Kristen sudah main bareng sejak tahun 2008 Dan gak sedikit pula ya fans mereka yang sering menjodoh-jodohkan keduanya Dan terbukti sampai Twilight Saga film yang keempat Cinta Robert dan Kristen tetap tertaut So sweet banget ya Hmm, tapi sayangnya nih guys Saat netizen memprediksi Robert dan Kristen bakal menikah Seperti yang terjadi di dalam film Prediksi itu ternyata meleset jauh ya Pada tahun 2013, relasi cinta mereka hancur berkeping-keping Apa mau dikata ya guys? Di urutan keempat ada Angelina Jolie dan Brad Pitt Jolie dan Pitt terlibat cinta lokasi pada tahun 2005 nih guys Saat keduanya tengah membintangi film Mr. & Mr. Smith Dari situlah keduanya memutuskan untuk berpacaran 9 tahun lamanya Dan di tahun 2014, keduanya pun resmi menikah Namun sayang ya, karena adanya konflik Pernikahan Pitt dan Jolie hanya bertahun 2 tahun aja nih Jolie mengambil keputusan dan menggugat cerai Pitt Gak sedikit fans yang menyayangkan hubungan keduanya tandas begitu aja ya guys Padahal Pitt dan Jolie sudah masuk dalam list pasangan Hollywood favorit loh guys Di urutan ketiga ada Ashton Kutcher dan Mila Kunis Siapa sangka nih guys, Ashton dan Mila pernah membintangi film yang sama pada tahun 2006 Yap, keduanya dipertemukan dalam serial sitcom That's Somebody's Show Namun itu hanyalah pertemuan di sebuah film ya guys Saat itu, Ashton sudah menikah dengan aktris ternama Demi Moore pada tahun 2005 Namun takdir berkata lain loh, Ashton dan Demi bercerai Disitulah 6 tahun kemudian pada tahun 2012, fans dikejutkan dengan kedekatan Ashton dan Mila nih guys Tak perlu menunggu lama-lama, Ashton dan Mila hanya berpacaran 2 tahun saja Dan kemudian mereka memutuskan untuk menikah di tahun 2014 Dan bahagianya 4 tahun perjalanan rumah tangga mereka Kini Ashton dan Mila sudah dikaruniai 2 orang anak Di urutan kedua, ada pasangan Ryan Reynolds dan Blake Lively Pada tahun 2011 silam, saat Ryan baru saja menyandang status duda Pasca bercerai dari aktris Scarlett Johnson Hati Ryan dihujani panah asmara Jika dulu pernikahannya dengan Scarlett diawali oleh cinta lokasi Maka kejadian serupa terjadi saat Ryan beradu akting dengan Blake Lively Lawan mainnya dalam film Green Lantern Ryan dan Blake hanya berpacaran selama 11 bulan saja nih guys Keduanya memutuskan untuk menikah di tahun 2012 Kini di usia ke-6 pernikahan mereka Ryan dan Blake menjadi salah satu dari sedikit pasangan Hollywood Yang jarang diterpai super cerai Sampai pada puncaknya nih guys Ada pasangan paling bikin fans baper Siapa lagi kalau bukan Channing Tatum dan Jenna Dewan Channing dan Jenna bertemu dalam film Step Up di tahun 2006 yang lalu Namun pasca syuting film rampung Channing dan Jenna merasa kehilangan satu sama lain Maklum aja ya selama syuting tiada hari tanpa canda tawa ceria bagi keduanya guys Makanya setelah yakin ada sesuatu yang hilang saat kebersamaan mereka dipisahkan oleh jarak Channing dan Jenna sepakat untuk jalan bareng Dari segedar hangout relasi pertemanan mereka meningkat ke jenjang pacaran Sampai akhirnya pada tahun 2009 silam Channing dan Jenna sepakat untuk menikah Wah dari chin lock jadi suami istri juga akhirnya Ikatan cinta Channing dan Jenna makin kuat ketika buah cinta mereka lahir pada tahun 2013 yang lalu Itu tadi guys 5 selebriti Hollywood yang terlibat cinta lokasi Pasti ada diantara kalian ya yang juga berharap memiliki cinta lokasi Dan yang pasti hubungannya langgeng sampai jenjang pernikahan